selamat datang kembali di channel saya channel my own games channel yang membahas game-game jadul cukup jadul 5 tahun dari tahun 2021 ini bisa kita masukkan ke kategori game-game yang jadul seperti salah satu game baru yang akan kita mainkan pada hari ini game yang berjudul Castlevania Lord of Shadow Ultimate Edition Castlevania ini memiliki story dimana dia itu seorang satria dari Brotherhood of Light seorang musuh yang selamat datang abad menjaga manusia dari kuat jahat dan supernatural ya tahun 1046 nama dia itu si Gabriel ya dikirim untuk menangkap makhluk kebayang menuluki Raja Iblis ya ceritanya ya dia berhasil ya menyegel Raja Iblis itu ya menggunakan darahnya gitu ceritanya baru kita cek ini game-nya disini katanya mirip game hack and slash ala good over ya atau Ninja Gaiden dia senjata katanya kayak cambuk dari pantai yang musuhnya mirip vampire killer gitu lah ceritanya ya ini game ribut ya ribut atau remake gitu ya dibuat ulang lagi ya sama Merkuris Team musuh-musuhnya juga katanya mirip-mirip serial di vampire dan webwolf ya ya cukup baru lah gitu dia remake-kan yang lama tapi ada hal-hal baru yang dimasukkan ya gitu ke dalam cerita ini kayak seperti yang sedang teman-teman lihat ya ini ada review-nya ya ini yang Gabriel tadi ya yang tadi yang baju merah tadi kita lihat dulu kayak mana ininya nah ini dia si Gabriel ya ceritanya sih kayak ada vampir-vampirnya gitu juga lah mirip-mirip ini juga devil my cry yang mirip-mirip lah apa itu oh ini ini dia senjata nyata katanya musuhnya ngeri ya nah ini siapa nih bini here mungkin ini cerita yang dulunya ya kita langsung aja ya teman-teman kita play ya tadi nama dia Gabriel ya nah iya beginilah gamenya teman-teman nah ini mungkin senjatanya ya yang bisa teman-lihat yang kayak bentuk salib ya kita cek konfigurasi dulu audio audio oke v-call kita warrior aja lah yang normal langsung aja teman-teman new game a storm is coming mankind faces ruin and despair the world is changing yet hope remains in the hearts of the people we go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever we are oblivious ignorant like sheep to the slaughter this night in the year of our lord 1047 marks the beginning of our journey together a journey into darkness into madness i watch him from the shadows is he the one he has come far already but he will be tested tested to the very limits of human endurance and beyond this night he rides looking for the old gods armed with an amulet that has led him here tonight he will begin his journey into oblivion so yeah teman-teman kita play aja kesan pertama saya dari game ini ya cukup pun ya menunya itu dibuat bagus gitu kan biasanya menu itu kadang ada yang standard aja ini cukup bagus ya dibuat kayak buku cerita gitu ya kayak novel atau komik gitu dia dibuat langsung aja play ya saya gak rasa bersih pengen lihat gimana senjatanya nih ya soalnya keren juga nih oke play kita cek ya gimana bisa gak kita mainin game ini eh wallop the balance between light and darkness Oke, kayak gini ya. Grafiknya masih parah ya. Masih kurang smooth. Ya, game ini di-remake tahun 2010 ya. Wajar aja. Grafiknya masih... Standard Standard lah. Standard tahun 2010 lah. Kita ini agitasi Gabriel. Gabriel itu kalau di agama Nasrani, kalau nggak salah dia itu salah satu malaikat ya. Malaikat Gabriel gitu namanya. Kalau nggak salah. Oh, sepatunya keren ya. Sepatu umudnya dari besi itu baiknya. Baju dia juga keren. Mirip... Ah, itu senjatanya ya. Kayak salib gitu ya. Apa namanya? Dia tampilan look dia itu mirip-mirip Assassin juga gitu. Cuma videonya tadi kita belum cek ya. Coba kita cek nanti ya. Resolusi videonya berapaan gitu. Ya, ini ya. Musik-musiknya mirip sekali sih memang sama God of War. Yuk. Oh, apa nih? This is a bomb. Use to destroy a bomb. Oke. Game-nya sejauh ini. Spawn. Ada item-item nggak ya? Misalnya ini. Ini dia. Ini... Kumpulan... Apa namanya? Kumpulan satu arah ya. Nah, ini. Nah, kalau ini dia lebih ke arah... Hah. Betul-betul mirip Gugut Ovar sih. Mirip. Mirip. Lompat. So, ini baru ini aja. Tombol yang bisa kita ketahui. Kita coba isi darah. Yep. Sangat penuh. Oh, apa nih? Apa nih yang datang? Uh. Datang lagi. Ini war move atau apa ya? Itu... Palen enemy with often properly want to trade the dagger before defense. Oh, ini kayak senjata-nya gitu ya. Senjata twist-nya. Oh, datang lagi musuhnya. Oh, langsung mati kalau pakai itu ya. Oke. Cukup... Cepat mati ya. Oh, jatuh. Oh, jatuh. Oh. Oh, bisa digitu ya. Bisa ditangkep gitu ya. Oh. Oh, itu... Oh, itu untuk menangkep musuhnya sih. Oh, berdarah-darah. Oh, ini untuk apa nih? Basic action. Dirac Oke Ada lagi Oh, masih banyak Oh, terhadap sekali Sama put of war Oh, apa nih Unsung orang sasa nih kayaknya Lalu dari Gankar dari suaranya Ganteng juga Si Gabriel ini Apa nih yang kita lawan Oh, bisa lho ya Bisa lho, bisa lho, bisa lho Eee, dimakan Eee, asyik, beranjara Daranya cukup banyak Eh, gak bisa Buku ya Tidak bisa Gisir Ah, kita mati Cukup Sulit ya Temen-temen karena belum tahu apa ini tuh si serang-serangannya gitu nanti kalau udah tahu mungkin udah bisa penyiapan ya ya udah wala ya 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 oke Oke, tersungkur dia Tidak mulai bisa kita tangani dengan Oh, oh, darahnya nampak lagi Ceren cuy Siapa ini? Oh, aduh, lambat Oke, jangan isi darah lagi Tadi, itu kenapa ya? Saya belum biar tadi Kok dia banget Oke, sekali lagi ya, coba Ternyata harus ditahan gitu Tidak Tidak salah Tidak salah Nah, begini Harus ditahan tadi Mati gak tuh? Oh, mati ya Harusnya sih mati Kalau kena Serangan kuat gitu ya kan Eh, eh, dia takut Siapa? Siapa ini? Saya Gabriel Saya telah berjalan di sini mencari penjaraan di lake Kau dari order Mereka menghantarmu? Bagaimana saya menemukan dia? Dia Dia akan menemukanmu Di raya Bagaimana gitu Masyarakatnya Lawan monster kayak gitu Pakai tongkat kayak gitu Matilah Ya, bisa kita lihat ya Grafiknya masih sangat-sangat Standar gitu Ya, udah dia mati guys Monster Riffitsmela Negeri Bawa Kralagfuan Banyak yang dapat Seperti poin Poin AI Earning by defeating anime and solving puzzle Oh ini untuk meningkatkan Part darah kita lebih banyak Baru Crab Oh pake U ya Oke Apalagi Storm ini apa Oh I plus Coba nanti kita cek Set key Oh ini Untuk menghindar tadi Sudah dapat Block Oh tahan I Oke Jump Oke 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 Ini ya area attack itu Untuk menai semua musuh gitu Ini Direct attack Cuma Satu Serangat Satu K few And A Kit なく untuk beli ini juga ya daerah dan lainnya wow ini mahal banyak yang bisa dibeli coba kita lihat ini upgrade ya upgrade nya 1500 wow ya ini wow bagus ini skill nya chain barrier wih lumayan itu kombonya banyak juga tempur yang bagus ya teman teman oh ini lagi kayak main baling baling dia habis ya cuma itu aja skill lah dagger wave ini oh lebih kuat mungkin ya mahal mahal bro oke ya beginilah scene pertama saya game ini cukup bagus ya penyajiannya cukup bagus juga walaupun tadi kita di awal udah mati sekali ya ya namanya ini game yang pertama baru pertama kali sih saya mainin ya game ini jujur aja baru ini saya mainin gitu cuma semalam saya lihat kok dari review reviewnya kok sepertinya bagus ini game jadi saya penasaran ya saya mainin aja kesan pertamanya bagus ya dari menu nya bagus hmm story nya masih kurang sih karena tipe permainan kayak tipe permainan kayak ini bisa kita bilang ya game nya itu high and slash ini ya gitu-gitu aja jadi yang untuk membuat tidak terkesan itu biasanya kan grafik game nya bagaimana kan baru musuh-musuh nya itu yang kita lawan itu gimana pendalaman karakternya kalau ini tadi kan kita belum diantarkan gitu tidak ada opening ceritanya itu hmm orang-orang musuh-musuh nya ini gak datang dari mana orangnya disini aja sih bagi saya ya kalau untuk gameplay nya masih sama lah kayak hack and slash yang lainnya ya pukul-pukul pukul hajar musuh datang ya kita kalau gak bisa ditangkis kita harus dodge atau menghindar kalau bisa ditangkis kita tangkis game nya Good of War cuma kalau Good of War itu kan story nya dalam gitu lebih detail itu aja sih oke teman-teman kita cek dulu ya kita continue ini ke mana gitu kita langsung next next cerita apa bagaimana gitu kita coba aja ya ooooh kayak gini ini word map you can revisit preview level by using the orok oh kita bisa ulangi gitu tadi kita disini kan sekarang kesini begitu banyak ya kayaknya luas nih keripan oke baru ini nanya saya ya ini bagus ya okiran senjatanya okiran kayak salib gitu ya tapi bagus sih oke teman teman menurut saya sekian dulu ya video dari lord of shadow castle fania lord of shadow untuk untuk impresi pertama ya yang kayak saya bilang tadi kalau untuk gameplaynya atau apa slasenya itu tadi atau tipe permainannya hack and slash tadi itu ya hampir sama dengan game-game hack and slash yang lainnya ya kalau dari story karena ini baru saya mainin saya ambil kesimpulan masih belum terlalu ini ya belum terlalu kita itu kalau kita mainin di awal itu kita belum langsung tertarik oh ini gimana sebenarnya kisahnya-kisahnya gitu karena ini kan remake yang game yang dulunya itu belum saya mainin jadi saya kurang tertanam gitu ini story-nya itu bagaimana gitu tapi kalau impresi saya pertama ya itu masih standard-standard aja ya belum ada kesan yang gimana-gimana kemungkinan semakin berjalannya mungkin ada lah ceritanya ini bagaimana-bagaimananya mungkin semakin terlihat gitu semakin terbuka untuk skornya sih kalau untuk game ini saya bisa kasih nilai sekarang ini 7 lah 7 per 10 ya kenapa saya kasih 7 per 10 ya yang buat saya ini lumayan tertarik ini pertama impresi yang pertama itu ya dari menu-nya ya tampilan menu map segala macamnya oke gitu di desain betul-betul di desain gitu kayak ibarat kita baca ini kan kisahnya kan kayak kisah jaman-jaman vampir gitu ya pas pas gitu kita kita buka game-nya gitu ya udah ditampilin sama buku yang mirip-mirip kayak ada supranaturalnya gitu jadi kita buka tuh buku kayak kita baca gitu ceritanya gini ceritanya gini tapi kita disini berperan langsung gitu jadi itu impresi pertama saya tampilan menu-nya bagus gitu kan tampilan isi dari menu-menunya juga cukup rapi cukup tertata gitu gak asal-asal dibuat kayak map-nya ini kan di buku itu juga ada maps-nya gitu lah inilah perjalanannya perjalanan dari si Gabriel mungkin-mungkin nih ya kan kayak cerita lah gitu nah itu sih yang kedua itu senjatanya senjatanya itu luar biasa keren sih walaupun sedikit-sedikit ada unsur kayak good offering itu yang betul-betul memang ada kayak rantai soalnya senjatanya itu bagus gitu kepikiran buat seperti salib gitu ya kan tapi yang ujungnya itu bisa ngeluarin rantai dan bisa bunuh-bunuh musuh gitu ya ya sejauh ini saya masih bisa kasih score score 7 lah dari 10 oke teman-teman sekian dulu review saya untuk gameplay dari Castlevania Lord of the Shadow saya ngasih poin 7 ber 10 ya teman-teman kita jumpa di next video aja untuk kelanjutannya kita ini dengan misi kalau gak salah ini hunting pad ya tempat jalan perburuan gitulah bahasa indosianya teman-teman kita jumpa di next video dengan game baru kita yaitu bastervania Lord of the Shadow oke kepada teman-teman jangan lupa subscribe like share dan komen ya itu akan sangat-sangat membuat game ini terus berkembang terus berjalan untuk menampilkan video-video game jadul yang bagus-bagus dan yang oke-oke gitu ya teman-teman kepada teman-teman jangan lupa subscribe like dan share sama komen game-game jadul apa lagi yang bagus gitu misalnya pepsiman atau game house atau apa gitu kan banyak nanti bisa kita playkan lah untuk kita upload itu satu-satu pelan-pelan ya teman-teman ke teman-teman sampai jumpa di next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati